Soal cewek-cewek itu menurut saya wajar ya kalau kemudian ada banyak sergapan ya Tapi tampaknya memang tidak cukup banyak mungkin informasi yang bagi teman-teman ya Untuk mendebat itu atau barangkali katakanlah bahkan mencelanya Tangguh saya adalah My Brother gitu Wah keren banget Ini orang politik sebenarnya Kalau saya baru mau belajar politik Kebalik-balik nih Udah berbagai partai dia ikut Bro, Akbar Faisal Terima kasih udah hadir di studio saya Begini aja kita Lebih mewah punya lu lah Gua jadi malu Wah langsung gua jadi jatuh rasanya gua ini Ini studio beneran bro Ada kedap Tapi kan gua masih pake yang Ano bos Kembali ke masa lalu Ada buku segala macem Ya biar beda lu sama gua Iya tapi aduh keren banget bos Maribiasa Gua bisa ganti-ganti aja bro Gitu ya Tinggal ganti background Oke bro Kemarin kita udah jadi cukup Wah gua bingung di detik segala macem Bahwa kita diundang ya Sebagai youtuber ya Sebagai youtuber ya Oleh Pak Jokowi di istana Diajak Jadi kan Lu ditelepon sama pihak istana jam berapa? Malam ya? Suri Aku malam Iya maghrib Maghrib Saya berpikir ini ya Siapa lagi yang ngejan gua Tapi setelah gua cek itu Nomornya B kan? Nah B Bang besok gitu Eh dia minta nomor lutut ke gua Dalam rangka apa gitu kan? Dan... Oke Agak menarik tuh Dibilang jangan bilang-bilang yang lain Gua pikir gua sendiri dong Ternyata GR gitu kita Gua GR loh Bukan itu aja Wih Terus jangan bilang-bilang yang lain Ini ga ada yang tau Gua pikir udah ada ini lagi ya Pak Wartawan istana juga Bang Hilmi mau ini ya Mau ganti sini ya Tapi Jadi mereka udah bilang sama gua Bos Bahwa Selain abang Ada juga Hilmi dan Gita Dia nyebut itu Gita kayaknya ga bisa datang Iya Tapi dia ga nyebut kalau si Ari Anak-anak di total itu juga Dia ga ngomong gitu kan Jadi kita kemarin ngewakilin youtuber Kita ga punya ngejek Bos Asing juga Kita dianggap ya Tapi Bos Lu paling hebat Kenapa? Langsung berhadapan dengan Pak Jokowi Itu karena usia Oh gitu ya Iya Jadi kan posisinya Dan sebelah gua Pak Karni Iya Jadi posisinya itu Saya langsung berhadapan dengan Pak Pratik Pak Mensesnek Jadi Bang Karni Lo Kemudian Desi Desi Sama gua Agwar Faisal Terus kemudian Baru Di Sampainya Kompas Saya sih Langsung duduk aja Tapi Setelah duduk Ternyata Pak Pratik itu ga sadar Bahwa gua di depannya Eh Ya betul Pak Jokowi langsung nyambut gitu ga ya Bayangin ya Pak Jokowi Lut Akbar Wah Podcastnya Akbar Faisal Oke bro Jadi satu hal ya Yang kemudian kita bahas Menimbulkan banyak interpretasi Saya waktu keluar aja Dari istana kemarin Wartawan nanyain Apa yang dihasilkan Kita memang Cowie-cowie gitu ya Kemudian ada berapa teman partai Ketua partai Ketua tim ses Bertanya Apa yang dimaksudkan Cowie-cowie gitu Mungkin dari Bro Akbar dulu lah Ya Saya kan Malah diem tuh Iya kan Dan Pak Jokowi kan Anu ya Seperti biasanya Dia kan Tenang Menjawab satu pertanyaan Gue inget kalo ga salah itu Desi tuh ya Desi Anwar tuh yang langsung pertama Jawab tuh Di samping gua gitu kan Oh Desi nanya Karena Pak Desi tuh kan orangnya Inggris banget Dia ga ngerti Cowie-cowie itu apa gitu Dia tanya Dia tanya sama lu dulu Tersebalik ke saya Bang Cowie-cowie itu apa Semua Semua disitu Mungkin dari 25 Ada 14 orang Lanya cewe-cowie gitu Masa beliau Karena itu kan Mengagetkan beliau Akan cewe-cowie Dalam Dalam hati gua ini Dalam pimpres ya Kemancangan di luar negeri Kayak gini Gak ngerti Cowie-cowie gitu Positif negatif Iya Kurang tergantung lah Kita udah jawa Dia pasti tanya ke Pak Jokowi Cowie-cowie itu apa Sampai harus Pak Pranti gitu Harus menjawabnya Nih Desi memang Dan setelah itu Viral ya Di bahasa Ada yang Ada yang pro Ada yang kontra Gitu Bang Gini loh Saya Ya terpaksa Saya harus minta maaf Ke teman-teman di TV Kan setelah itu Teman-teman Kontakt tuh TV One Metro Apalagi ya Itu Tolong dong Dijelasin Pada beberapa bagian Memang kan Sejak awal kita Sudah Apa itu Apa Memperkirakan Bahwa ini Pasti remote ini Gitu kan Dan Pak Jokowi sendiri itu Sampai butuh waktu Untuk Ada yang tanya Hal yang lain Tapi kemudian Dia sempat menjelaskan lagi Soal itu Ya Mungkin setelah dapat Apa itu Feeding dari Mas Bey ya Ya Itu di sampingnya Nah Ini memang butuh Kearifan bro Untuk Memahaminya Kita ini Ya Kan Dari kita semua Ya terutama pada Teman-teman Yang menyebut diri oposan Itu kan Paginya itu Setelah Kan malamnya sudah naik beritanya tuh Ya Ya kan Nah paginya itu Saya buka Saya punya seluruh akun Udah penuh dengan Sumpah serapa Kemarahan dan segala macam Pada beberapa bagian Saya bisa memahami Apa Gugatan itu Sayangnya memang Tidak cukup banyak informasi Yang terlontar Apa alasan itu Nah Saya Dari sisi Politik itu Melihatnya begini Kan sebelum Pak Jokowi Itu bertanya gitu Kan ada banyak pertanyaan tuh Bapak mengarah kemana Ya Kemudian apa segala macam Berpihak ke siapa Ya gitu ya Pak Jokowi itu Langsung Menjelaskan banyak hal Ketika Siapa namanya Kompas Suta Di samping saya itu Lidbang Kompas Bukan dia pimpinat Ya dia membawa Dia menjelaskan Hasil dari Apa namanya itu Surveinya Kompas Ya Bahwa Hanya dari 16 parameter itu Hanya 2 yang dibawa 50% Skornya Pak Jokowi Skornya Pak Jokowi Yang di atas itu Semuanya tinggi Yaitu Pemberatasan korupsi Dan apalagi Disitu lah kemudian Pak Jokowi Mulai Menjelaskan secara detail Apa yang ada di benaknya Kalau saya sih melihatnya Kayaknya sedikit kegalauan Dalam hal Dia betul-betul Sangat concern Bahwa Apa yang telah Dilakukannya Selama 10 tahun Karena ada banyak hal tuh Electric vehicle Sekarang EV nya ya Kemudian Sekarang macam itu Energi terbarukan IKN gitu Jangan sampai tidak dilakukan Karena dunia telah berada pada Posisi memahami Tindakan Indonesia Kadang-kadang misalnya Dalam hal hilirisasi Kalau kemudian itu Pemimpin berikutnya Presiden berikutnya Membongkar lagi Membongkar Atau barangkali Tidak meneruskannya Maka Dalam memorinya Pak Jokowi Yang saya tangkap itu Bahwa Wah kita Kembali ke Tino lagi Iya setback lagi Iya setback lagi Dan itu Sayang sekali Bagi masa depan bangsa ini Nah Beberapa pertanyaan muncul Dari teman-teman yang lain kan gitu Masuklah pada area politik Nah tampaknya Apa namanya itu Pembahasan ini Atau argumen-argumen tadi ini Atau catatan-catatan ini Di bawah dalam konteks politik Politik itu tadi Maka Ini pikiran saya ya Iya Iya kan di depan saya itu Di depan kita Gak jauh dari kita Jadi saya coba memahaminya Sebab setidaknya kan Saya kenal Jokowi Sejak dari sepuluh tahun yang lalu Saya lihat bahwa Dia Ingin mengirim sinyal bahwa Dalam bahasa politiknya Kira-kira begini Tolong Siapapun nantinya Yang akan menjadi pemimpin gitu ya Teruskanlah ini Teruskanlah ini Ya saya ingat bro Kalau boleh saya potong Beliau mengumpamakan Nanti silakan Yang ganti saya Mau pakai joget apa aja Iya kan Pakai grup loh Mau dangdut Mau jazz Asal jangan pucu-pucu Itu dia gitu kan Kalau pucu-pucu kan Maju selangkah Mundur dua langkah Jadi menurut saya Itu kira-kira Itu konteksnya sih sebenarnya Ini mungkin sekaligus bisa Memberikan penjelasan kepada teman-teman ya Karena kita kan ada di situ ya Nah Ada pertanyaan mengatakan Bapak ada di mana Gitu kan Oh di ubar-ubar ya Dia gak ada Dia bilang enggak Tapi dia menjadi concern Ketika berbicara tentang Hasil kebijanya dia Iya Bagaimana dengan hasil kebijanya tadi nih Ya kan Ya Ya saya sebagai Dia jawabnya Kira-kira gini ya Saya lupa kata tepatnya Ya sebagai manusia politik Sebagai pemimpin gitu ya Mau tidak mau Saya harus cawe-cawe Agar kemudian seluruh pencapaian ini Itu diteruskan Kira-kira seperti itu Tapi kan Ya kita kan gak bisa menghalangi publik Apalagi teman-teman yang Yang Apa Yang berada pada wilayah oposan Untuk menerjemahkan itu Seperti dengan apa yang dia pikirkan Saya mengatakan bahwa Pak Jokowi akan ikut cawe-cawe Tentang Siapa yang akan jadi presiden nantinya Karena dia Kalau mesejnya dia Bro Dia tuh Berkepentingan Untuk cawe-cawe Agar pemilu itu Berlangsung Jurdil Iya kan Jujur dan adil Ya Dan apa Baiklah Iya Bahwa pemilu nanti itu Akan berlangsung Tanpa menimbulkan konflik Iya Atau perpecahan di bangsa ini Betul Iya kan Kan gitu dia bilang Betul Jadi dia akan jamin Dia Dia minta banget itu Bahwa polisi akan Harus menjaganya KPU harus Menjaganya Dan termasuk itu Saya pikir itu Apa pribadi banget ya Iya Pribadi banget Dia sudah bekerja Ya Harus kita akui gitu ya Ada kemajuan Walaupun memang catatan cukup banyak juga Iya Bro Kalau kita mau Betul Mau apa ini Dan dia cuma kepengen bahwa Penggantinya dia Meneruskan Perjuangan beliau Iya Coba kita Mungkin masih ingat ya Katakanlah Betapa dia berharap betul Bahwa orang yang akan Menggantikan nantinya Siapapun orangnya Siapapun orangnya Itu betul-betul Bisa detil Kan Ingat gak Dia sampai menjelaskan Misalnya Negosiasi dengan Privol Kemudian Mendirikan smelter Yang ada di kristi gitu Iya Sampai dia jelaskan ke kita Bahwa Saya sampai nekan mereka gitu ya Karena harus selesai Kalau gak salah Harus selesai Pembuatan smelter ya Iya 2024 bulan Juli Dan dia katakan bahwa Saya akan datang lagi Kesana mengecek Kenapa telat Gitu kan Pada bagian ini kan Kita kemudian melihat Betapa concern beliau ya Untuk betul-betul Orang yang menggantikan Nantinya Sangat detil Termasuk isu hilirisasi ya Dimana dia melawan Keputusan WTO Oh iya itu Jadi menurut saya Di bagian itu Beliau Apa Kita Kita apresiasi Sampai saya nyeletuk Jadi Pengganti bapak itu Harus seberani bapak ya Iya aku ingat Aku ingat gitu kan Jadi apa ya Soal cawe-cawe itu Menurut saya wajar ya Kalau kemudian ada Banyak sergapan ya Tapi tampaknya memang Tidak cukup Apa namanya itu Banyak mungkin informasi yang Bagi teman-teman ya Untuk mendebati itu Atau barangkali Katakanlah Bahkan mencelanya Nah ini yang saya jelaskan Bersama dengan Bro Helmi Ini kan Karena kebetulan kami ada disitu Dan dekat sekali Iya dan sejujurnya Dia hanya ingin memastikan itu Bahwa apa yang telah dilakukan gitu ya Berarti ingat ya Saya ngomongin Pak Jui Pak Sejarah bangsa kita itu Yang sangat menyedihkan Adalah pemimpin pengganti Itu tidak akur Dengan yang digantikan Iya Ya Kan selalu begitu Kenapa harus begitu sih Itulah menyebabkan kadang-kadang Oh di level daerah Lebih parah lagi Bro Bupati baru terpilih Orang-orangnya pun Yang tidak Yang kemungkinan dulu Iya dong Anda Bupati nih Staff lu dukung lu semua dong Betul Ya dong Begitu gue yang jadi Gue bisa menang lawan lu Itu orang tuh Kan dia lah Loyalnya kan keatasan bro Semua diganti Itu bahkan Belum apa Belum Baru saja Hasil Apa pilgan Mengatakan menang Itu semuanya Udah lari kesana tuh Oh iya Tapi kan gak semuanya diterima bro Karena orang baru Pasti kebawar Bro Gue menemukan Ada satu kepala daerah Yang gue kenal dengan baik Gak mau melanjutkan Hasil karya Legasi dari Pemimpin sebelumnya Karena dibilang itu Legasinya itu Dan itu udah triliunan bos Udah triliunan Uang keluar gitu Dan itu bagus sekali Untuk daerah tersebut Atau dia bikin proyek lain Yang untuk Apa namanya itu Kan artinya pak Menghadapi itu ya Ada sebuah perjuangan gitu Sebuah proses yang panjang Membutuhkan waktu Membutuhkan anggaran yang cukup besar Terpaksasias ya Betul Betul Dan itu terjadi pak Banyak dong Banyak Di kampung saya juga terjadi kejadian itu Banyak lah Pasti begitu Padahal di Kita lihat di Turki gitu ya Kita ngeliat Kemal tetap truk tuh dihormatin bro Ya Ya Di Amerika pun Kenceng gitu Habis sudah tuh udah dong Sudah dong Di Indonesia beda pak Jadi saya paham Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Kan dia melihat Kita lihat hubungan Presiden kita Dengan presiden sebelumnya bro Banyak sekali catatannya Dan makanya Apa namanya pada bagian ini Sebenarnya Saya sih berharap Public sudah mulai Terutama mereka yang menyebut diri politisi ya Ya Atau barangkali para negarawan itu Sudah mulai Membicarakan Hal Satu dua langkah Dari semata Soal apakah kita Dibut atau tidak Kita sudah mulai Memikirkan barangkali Syukur-syukur Syukur-syukur Kalau menjadi sebuah kearifan Bahwa Apa ya Pencapaian dari sebuah pemerintahan itu Kalau memang ternyata layak dipertahankan Oke Kenapa tidak gitu ya Contoh misalnya Dari sisi saya ya Saya pernah Menjadi seorang anggota depil Pada masa Pak SBY Ada beberapa yang menurut saya Bagus dari masa Pak SBY Itu kan Yang bagus terus kan dong Itu dia Itu kan Sama dengan Pak Jokowi Nah Konteks Cewe-cewe ini menurut saya Mungkin itu juga ya Jadi Pak Jokowi ingin Apa ya Membuka mata kita Berangkali bahwa Seharusnya kita sudah sampai Pada tahapnya Dan harus kita akui Dan harus kita akui bro ya Kita G20 Kemudian berhasil beliau Memaksakan hilirisasi Bikin smelter Betul Dan sebagainya Dan sebagainya Betul itu Jadi Kalau saya lihat sih Itu barangkali Tapi Ya saya harus katakan juga disini Tak bisa dipungkiri Tak bisa ditutupi Bahwa memang Tampaknya Pada bagian ini Pak Jokowi agak galau ya Oh iya ya Gak galau ya Manusiawi banget Saya ngeliat kemarin Pak Jokowi Sebagai seorang Apa ya Seorang manusia Seutuhnya gitu Punya harapan Punya aspirasi Punya kegalauan Gitu Jadi menurut saya itu Tapi kan orang menghubung-hubungkan Ini kan tiga calon kuat ini kan Apa Ganjar Ya Pak Prabowo Sama Anis Ya Gitu Saya ngeliat dalam sebuah talk show Bro Jadi Sebenarnya Pak Jokowi itu Tidak Tidak menyebut nama Ya Misalnya Anis pun terpilih Kan di challenge juga Apakah dia akan Mempertahankan Atau meneruskan IKN Ya kan Jadi Yang tentu saja kan Sudah Sudah mulai dibangun Ya gitu kan Sudah menghabiskan Apa Cukup banyak dana gitu Apakah akan diteruskan Atau tidak Apakah hilirisasi Akan diteruskan Ya Karena kan Ininya Padahal menurut saya Belum tentu juga Belum tentu juga Ya Pak Anis Baswedan Tidak Tidak melanjutkan What do you think Kalau Katakanlah misalnya Kita bicara tentang IKN Kan sudah ada pernyataan tuh Dari Pak Anis bahwa Itu layak untuk diteruskan Bagus ya So what Jadi Menurut saya Kearifan-kearifan seperti ini Perlu kita munculkan Betul Para tim sukses itu Kalau Nggosok sesuatu itu Jangan berlebihan juga Nah kembali pada yang tadi Menurut saya Pak Jokowi betul-betul ingin Mulai kita Memikirkannya secara komunal Bahwa Ya Jangan semua dibawa Dalam konteks politik Ya kan Coba kita timbang sesuatu itu Dalam konteks kebutuhan kita Ya Realitas bangsa ini Memang membutuhkan itu Atau tidak Tidak semata dari Kacamata politik saja Nah Banyak Ya saya lihat sampai hari ini Sudah hari kedua Sejak kita dari sana Banyak dari hal ini Itu tetap melihatnya Dari sudut Sudut pandang politiknya saja Kelompok saya Kelompok kamu Kan Itu yang menurut saya Kalau saya bro Sebagai warga negara Indonesia Berharap bahwa Indonesia Siapapun Pembina ke depan Harus membawanya lebih baik Oh ya Saya rasa ya Setuju Siapapun yang mimpin Betul Nggak ada urusan kita Sebenarnya waktu itu Saya ingin Ngomong sesuatu Langsung Tapi menurut saya Nanti Semakin Teruk Banyak lagi Jebakan Jebakan Batman Dari pernyataan itu Saya mau bilang bahwa Ya Apa ya Pak Jokowi harus Menyiapkan sebuah Format lagi Sebelum masa jabatan Dan saya sampaikan Ketika saya berdua Ya kan Menyiapkan sebuah format Dimana kemudian Apa ya Apa Blueprint Bagaimana politik Yang bermartabat itu Mulai dirancang juga Karena sebenarnya Kan problemnya disitu Betul Betul Dulu kita punya GBH Yang siapapun yang pengganti Yang tinggal dijalankan Yang kita khawatirkan ini Dan ternyata memang Jadi ribu di publik itu Soal cawe-cawe Itu kan karena Dari sudut pandang politiknya Argumen-argumen politiknya Ya kan Nah jadi saya bilang Sama Pak Jokowi Waktu saya berdua itu Pak Kalau bisa Dibuatkan Apalagi namanya Mulailah Buat sebuah format Dimana kemudian Partai politik itu Sedikit Mulai membuka diri juga Untuk melihat Bahwa selain Problem partainya mereka itu Ada yang dilihat Lebih besar Bernambahkan Pentingan negara Dan seterusnya Bukan berarti Partai politik itu Tidak memikirkan negara Pasti pikir Saya manusia politik Ya Saya manusia parpol Tetapi Dalam kenyataannya Biasanya pertimbangan Parpol dulu Kebutuhan mereka dulu Yang mereka pikirkan Baru yang Ini kebalik kan gitu ya Saya usulkan Waktu itu Bapak bisa mulai Dengan menggandang Perguruan tinggi Jadi penguatan Civil society itu Menggandang perguruan tinggi Kenapa sampai perlu Saya pikirkan ini Menurut saya Dan perlu kita pikirkan Bersama Karena itu tadi Jangan sampai kemudian Seluruh keputusan Seluruh penilaian Seluruh argumen itu Dibangun semata Dari kacamata politik saja Apakah itu salah Enggak Tetapi Kadar kenegarawanannya itu Yang kadang-kadang Saya timbang baik-baik itu Enggak Kayaknya Enggak masuk Kayaknya gitu Seperti itu Kira-kira Terus Kalau saya lihat Komen-komen itu Yang di Inikan orang Karena berapa bulan sebelumnya Saya gak tahu ya Saya gak ngikutin terlalu Sebelum ini Bapak Jokowi Pernah bilang bahwa Dia tidak akan cewe-cewe Saya gak tahu tuh Apa Memang begitu ya Saya belum pernah baca ya Bahwa mengatakan tidak akan cewe-cewe Tapi itu yang banyak di komen ya Oh ya Saya gak tahu Tapi Poin dari pembicaraan kita ini kan adalah Apakah benar Pak Jokowi bicara begitu Iya benar Dia mengatakan akan cewe-cewe Koma Ya kan Koma Koma-nya adalah setelah itu Demi Bangsa dan negara di masa depan Demi kelanjutan Demi kelanjutan Seterusnya dan seterusnya Kelanjutan seperti apa Itu tadi Sudah bicara tentang detil Hilirisasi Electric vehicle Electric vehicle Iya itu sekarang Katanya itu memang peluang Indonesia Dalam 10 tahun Iya Ini kita harus membangun EV Yang kalau lewat Dia bilang Akan lewat Dia menyebut angka itu Tahun 2039 13 tahun ya Dari sekarang Kalau itu gagal itu berarti Selesai Wah Sayang sekali gitu ya Jadi intinya Apa namanya itu Menjawab pertanyaannya Bro Helmi tadi itu ya Pada beberapa bagian Tampaknya saya bisa memahami itu Iya Lain cerita Kalau misalnya Pak Jokowi Mengatakan Saya akan cewe-cewe Untuk terjun langsung Dan bertindak Agar kemudian Salah satu pihak Yang memenangkan Yang saya bisa jamin Bahwa Agar orang saya Ah itu dia Itu lain cerita Itu lain cerita Gitu Oke Gitu bro Baik ya kita lihat aja ya Jadi menurut saya sih Kita berharap Pemilu kita Berlangsung baik Kita berharap Tidak Dua pasangan Minimal tiga gitu Biar tidak terlalu Terpecah dua bro Jadi Dan kita lihat aja lah Kalau saya sih Sebenarnya sih Mau dua Mau tiga Mau empat sih Tidak apa-apa ya Yang penting Kemudian Logika yang dibangun Dari seluruh Keriuhan Pasti riuhan Nanti jangka Logika yang dibangun Dari keriuhan itu Tidak Tidak lagi kita Seperti kembali ke masalah Muncul unsur Apalagi namanya itu Politik identitas Politik identitas Kemudian Yang dimunculkan adalah Aib-aib orang Saling menyerang Saya menurut saya Masa sih kita Tidak bisa bagi dari situ Saya kebetulan Saya kebetulan Terlibat pada Tiga pilpres Dan tiga partai bulan Itu Aduh Masa sih Makanya Yuk kan lihat kan Ini Pemirsa Sebenarnya ini Aku itu bikin Podcastku itu Karena belajar sama dia Di podcast saya itu kan Saya memilih Segmen politik itu Dengan Fokus pada itu Agar kemudian Narasi itu menjadi Lebih matang Dan itu edukasi Bagi masyarakat bro Berpolitik Saya itu selalu mengatakan Saya lagi dapat Mari kita Agree to disagree Mari kita setuju Untuk tidak setuju Jadi janganlah Mengadili Pilihan orang Kalau orang Tidak setujuan kita Lantas dia salah Tidak begitu dong Ini demokrasi Jangan Apa Terlalu mengeluhkan itu bro Kita baru sampai pada tahapan itu Makanya kita tetap harus melakukannya Ini forum-forum seperti Anda Yang sangat bagus ini kan Ya sejujurnya kan Banyak orang belajar dari Anda Tentu saja Kita tidak bisa memaksa mereka Untuk setuju pada kita Termasuk saya Itu Saya lihat itu ya Apa Kalau saya mengangkat Isu Yang tampaknya Memberikan poin Bagi kumpul A Wah itu Pujiannya luar biasa Tapi ini maki-makian dari sebelah sini Demikian Sebaliknya Nah makanya saya pernah bikin sesuatu Ini dalam hal politik Saya kumpulin Para oposan Saya buatkan satu episode Dan kemudian besoknya Saya kumpulin Para pendukung pemerintah Tak bikinin gitu kan Loh lu ngomong apa Coba tak kasih sebuah tempat Wah ramai itu Ramai Penontonnya banyak sekali Nah itu Seperti itulah kira-kira Tapi menurut saya EU kan Orang yang sudah Apa ya Sudah terlalu lama pada industri ini Tetap lah Mengajari kita semuanya Ya ini Saya merasa Saya harus punya tanggung jawab juga Terutama Hidup kita ini kan Tidak bisa bebas dari politik Ya Semua aturan Perda PP UU Itu proses Memilih Pemimpin itu Memilih dewan Itu prosesnya Politisasi Jadi kalau kita Melangin melakukan perubahan Saya pikir Masyarakat kita harus pelan-pelan Ya Kita Edukasi dengan Politik Ada selalu Mengatakan gini Enggak boleh dong Anda kan harus Enggak boleh berpihak Masa enggak boleh berpihak Tapi berpihaknya kemana Kalau berpihaknya Pada kebenaran Berpihaknya pada sesuatu yang Memang harus Diberpihaki Meskipun itu Pahit bagi beberapa orang Kita ambil itu Kalau yang kemudian Anda maksud dengan berpihak itu Harus sesuai dengan Keinginan Anda Anda yang naif Dan saya rasa Helmy Yahya Bukan seorang yang naif Ya Sekali lagi Saya puji bro Anda kan sudah menjadi Raja program Ketika kami masih Jadi penonton Kita enggak ngomongin itu bro Bro Pertanyaan terakhir Ini kan lagi Gara-gara Deni Indrayana Membocorkan Jadi rame nih ya Buat pemilihan kita Nanti sistemnya terbuka Atau tertutup Atau lo punya Komen lain Karena kemarin Prof. Yustril Juga membahas itu Gini Tentu saja saya bisa Menjawab ini dengan Dengan baik ya Menurut saya Proporsional terbuka itu Itu Menjadi bukti Bahwa Suara rakyat itu Didengarkan Ya kan Ruang bagi publik Untuk memilih orang yang Yang diinginkannya Itu Mendapatkan tempat yang terbaik Oke Tapi itu koma Dalam perjalanannya Dan kita adalah bagian dari produk Apa namanya Dari proses ini Kenyataannya tidak seperti itu Ini akibat dari partai politik itu Tidak mampu memproteksi diri Atau bahkan memang ternyata Merancang diri Untuk kemudian Seluruh agenda Agenda besar hingga Dari dulu Dari tertutup Keterbuka itu Itu tidak terjadi Ternyata terjadi Terjadilah Transaksi untuk persiapan Jabatan-jabatan Hanya karena Faktor-faktor Popularitas misalnya Atau barangkali orangnya Banyak duit Bisa membayar Segala macam gitu Yang terjadi seperti itu Jadi menurut saya Tidak ada Tidak ada langkah maju Dalam hal demokrasi Dengan pilihan terbuka kita Ya Anda kan bisa lihat Ini ada Catatan tempo Saya lupa episode berapa itu Tahun lalu gitu ya Mengatakan bahwa Saat ini di DPR Ada 282 pedagang Pedagang yang sebenarnya Pak Helmi Yang masuk karena Mendapatkan ruang Dari partai politik Dicalonkan atas nama Proposil terbuka itu Orang-orang yang bagus Orang-orang yang tahu Tentang ideologi partainya Akhirnya kemudian kalah Kalah Karena tidak punya uang Karena kalah duit ya Tidak punya uang Masyarakatnya sendiri Sebagian Saya ulangi lagi Masyarakatnya sendiri Sebagian mau disolong Hanya untuk 100 ribu 200 ribu Maka kemudian Sistem perwakilan kita Seperti ini Seperti itu Mereka diam ketika Dibutuhkan suara mereka Saya kembali pada Saya kembali pada 282 orang itu tadi Itu angka yang sangat besar Karena ketika sampai ke DPR Berdagang beneran Setidaknya dia berdagang pengaruh Apalagi dia investasi cukup banyak Makanya Dia pengen masuk ke banggar Dan segala macam Untuk itu Nah Kembali pada pertanyaan Anda Proposil terbuka itu Ternyata tidak mengatakan demokrasi Sesimpel itu jawabnya Supaya penonton ini bisa Memahami Jangan juga terlalu Bahasanya terlalu akademik Proposil terbuka Itu Memang melibatkan Banyak orang Untuk memberikan ruang Bagi pemilih Untuk memilih orang yang diinginkannya Tapi pada saat yang lain Ternyata Filterisasinya itu Tidak jalan dengan baik Terutama oleh partai politik Yang memang memikirkan Hanya mendapatkan kursi Maka semua orang Yang dianggap Potensial untuk mendapatkan kursi Itu diambil Ndilah lah sayangnya Yang diambil itu adalah Orang terkenal Ya kan Ya Selebriti Ya Kita tidak bisa menghalangi Orang terkenal Tapi persoalannya adalah Ketika dia menjadi pejabat publik Dia tidak lagi mewakili dirinya Untuk terkenal Seperti Ketika dia tidak Bukan seorang Pemegang mandat Bernama anggota DPR Dia harus bertarung Untuk Untuk masyarakat yang dipilihnya Ya kan Kemudian orang-orang yang punya duit Ya Untuk membayar ini itu Ya kan Setelah melihat ini Saya lihat Aduh Ini gak bisa Ini harus ada langkah Apakah tertutup? Ya terpaksa Setidaknya kita Memperbaiki Sedikit kerusakan Apakah tertutup Memperbaiki kerusakan? Gak juga Tapi sedikit lebih baik Tapi Apa namanya Kalau tertutup itu Akan mengembalikan Hegemoni partai politik Maka partai politik Untuk menampilkan yang terbaik Iya Kalau gak partainya Tidak dicoblas Tetapi apakah Kemudian partai politik itu Dengan tertutup ini Akan menjadi lebih baik? Gak jamin juga saya Apalagi kita lihat kan Bagaimana Apa namanya itu Pengelolaan partai politik kita sekarang Menjadi ketua umum Harus membayar Suara dari Pengurus cabang Inilah Segala macam Jadi memang banyak Pekerjaan kita Saya sederhanakan Bahwa Saya bisa memahami Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi Memutuskan ini adalah tertutup Sekarang kita tunggu Apakah partai politik Menyiapkan diri juga Untuk Memperbaiki diri Tadi saya Diskusi di salah satu grup Mereka teman-teman Tanya saya You setuju apa tidak Dengan tertutup ini Atau terbuka Saya bilang gini Sayangnya Kita tidak mendapatkan Penjelasan dari partai-partai politik Terutama yang mendukung Terbuka itu Adalah apa rencana mereka Untuk memperbaiki diri Ada 8 partai saya dengar ya Sampai mengancam MK ya Jelaskan kepada kita Bahwa tolong Jangan tutup barang ini Tetap terbuka Tetapi kami akan Memperbaiki diri Dengan apa yang sudah Kerusakan-kerusakan terjadi Kita tidak dengar itu Jadi setelah Tak timbang-timbang Memang Tampaknya memang Mahkamah Konstitusi Harus mengambil Sebuah Kebijakan Atau keputusan Yang tidak populer Setidaknya kita Memperbaiki Sedikit kerusakan Dari apa yang sudah terjadi Apakah itu jalan terbaik Enggak Tapi setidaknya Sekali lagi Kita memperbaiki Sedikit keadaan Minimal akan Didapatkan Anggota Dewan Yang lebih Kan kalau Terbuka itu kan Yang diuji itu Popularitas Atau kesukaan Karena Diberi insentif Sesuatu Kata Prof. Yusriel Tidak membuat orang Berkompetisi Tentang konsep Tentang integritas Yang dibutuhkan Oleh pimpin-pimpin bangsa Sayangnya memang Orang-orang yang cerdas Orang-orang yang tahu Tentang ideologi Disiplin dengan ideologi Berani untuk bertarung Berani untuk mengambil sikap Di partai itu Sayangnya itu Rata-rata miskin Gak bisa Ya Gak bisa Membiayai diri sendiri Dia mampu Membiayai Isi pikirannya Tapi dia tidak Mampu membiayai Apa nama Untuk gerakan-gerakan Politiknya Jadi selalu kalah Sehingga cerita Saya Berharap bahwa Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi Setidaknya Pikir yang terbaik Yang terbaik Dan Segala risiko Dari keputusan itu Setidaknya Terutama dari partai politik Itu Mengambil langkah Untuk melakukan perbaikan Oke Brother Thank you so much Untuk hadir Keren 30 menit Gak terasa Kita bahas 2 topik Artinya kan ada Part 2, part 3, part 4 Dan nantikan saya juga di Akbar Faisal Oh cakep nantinya Uncensored Kita jumpa lagi Kita jumpa lagi dengan Tamu hebat saya selanjutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan subscribe Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton